Penjabat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Deddy Arfandi Kadullah bertindak selaku pembina upacara pada pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Jinjang SD dan SMP Sekota Gorontalo. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah Jinjang SD dan SMP berlangsung di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan wajib dikuti oleh seluruh peserta didik baru di awal tahun pelajaran, serta memberikan periode singkat di awal tahun pelajaran yang dirancang khusus untuk memperkenalkan siswa baru dengan lingkungan sekolah, proses pembelajaran serta komunitas sekolah yang akan menjadi tempat belajar dan berkembang selama beberapa tahun ke depan. Selain itu rangkaian kegiatan MPLS bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah secara lebih mendalam, baik fasilitas, kurikulum, ekstrakulikuler, maupun aturan yang berlaku di sekolah. Serangkaian kegiatan MPLS bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah secara lebih mendalam, baik itu mengenai fasilitas, kurikulum, ekstrakulikuler, maupun aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Hadirin yang kami hormati. Perlu kita pahami bahwa khusus jenjang SD, MPLS mulai tahun ini agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mulai mengimplementasikan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang program transisi PAUD SD yang menyenangkan, yang tertuang dalam program Merdeka Belajar episode 24. Pada tahapan ini, setiap kesatuan pendidikan SD wajib menerapkan dan melaksanakan lima kegiatan wajib yang pada tiga hari pertama mereka masuk ke sekolah, yaitu pengenalan potensi diri, membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif, mengembangkan interaksi positif antar siswa, antar lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen awal. Seluruh kegiatan ini diharapkan mampu dikuti oleh para peserta didik, sehingga pada saatnya mereka terbiasa dengan kondisi dan keadaan baru di janjang sekolah dasar. Tim Liputan Atletorial Mimosa TV Terima kasih telah menonton!